Intro Halo, selamat datang kembali di The Riams Decoi89 Tenang, ini pasti dari banyak yang mau ngomong Bang Riam ganteng banget sih Itu udah biasa Kita fokus aja langsung Kita ngebahas apa hari ini Kemarin di The Riams Decoi89 Lagi seru nih, kita pada ngomongin Ada beberapa teman member The Riams Decoi89 Yang pada curhat Dan juga ngobrol Soal, kenapa sih air kolam Koi Goku agak kuning ya Ini kadang-kadang suka nyebelin Bukan orang yang nanya Tapi kadang-kadang kalau teman kita nanya Kenapa agak kuning suka ada yang ngebahas begini Ya, kalau nggak mau kuning Nggak usah dikasih makan aja kolam Koi-nya Ya, itu bukan jawaban buat gue Selalu ada penyebab Walaupun kadang-kadang sebabnya Nggak gitu signifikan Nggak gitu penting Contoh Kolam ikan Koi kita bisa kuning Banyak penyebabnya Tapi salah satunya adalah Indikasinya Biasanya nih Ya, secara biologi Itu adalah kandungan nitrit Maupun kandungan amonianya Terlalu tinggi Di air kolam Koi kita Nah, kenapa itu bisa terjadi? Penyebabnya banyak banget Yuk kita bahas satu-satu tapi ya Penyebab air kolam Koi bisa amonianya tinggi Atau nitritnya tinggi Yang akibatnya airnya menjadi agak Kekuningan Kuning ya Kekuningan ya Bukan kuning banget Ini kekuningan Itu kenapa sih? Satu deh kita bahas Kemungkinan ada karena Overpopulasi Alias terlalu padatnya Populasi ikan Koi lu Bahasa Jermannya gini deh Kolam Koi lu kebanyakan sob Jadi kalau lu punya kolam Koi Lu harus Bisa ngukur Ini kolam sebenarnya standarnya Normalnya berapa ikan Koi Gue boleh pelihara Maksimalnya berapa? Nah Jangan lebih dari batas maksimal Terus sama aja lu Membunuh diri lu sendiri Air kolam lu amonianya tinggi Air kolam Koi jadi keruh atau kekuningan Ikan Koi sering sakit Lu jadi repot Yang paling parah adalah Ikannya bisa mati Baik itu satuan Juga bisa mati secara masal Alias rame-rame Lu selain sedih pasti pusing Selain pusing lu ngerasa rugi Rugi waktu udah ngurusin Rugi duit udah keluar banyak Beli pakan Beli ikannya Oke? Jadi overpopulasi Jaga populasi kolam Koi lu Dengan isi ikan Koi nya yang oke-oke aja deh Kalau gak sanggup terlalu dikit minimal Lu mencapai batas maksimal Jangan lebih dari itu Jangan sok gila Ya Yang kedua Adalah Pemberian pakan Yang terlalu banyak Nah terlalu banyak ini Ada dua kategori nih Ada yang volume pemberiannya Keseringan Kolam lu segede apa Volume airnya sebanyak apa Tapi lu dalam sehari Bisa kasih pakannya Satu scoop mangkuk kecil Bisa 10 kali Bisa 8 kali Ya Filter chamber lu juga gak gitu besar Jadi ketika sistem filtrasi kita gak gitu maksimal Pakannya kebanyakan Keseringan gitu ya Dikasihnya Sorry Jadi Air itu gak terlalu filtrasi dengan maksimal Yang akibatnya Amonia jadi tinggi Nitrit jadi tinggi Dan otomatis Air juga menjadi keruh Atau kekuningan Yang keduanya nih Yang disebut over Feeding Alias Pemberian makannya Atau pakannya terlalu banyak Adalah Ada mungkin teman-teman nih Yang ngasih pakannya Sebenernya cuma 3-4 kali sehari ya Tapi kok kolam gua masih agak kekuningan Agak keruh ya nih ya Ngasihnya 3-4 kali sehari Tapi sekali ngasih Bisa 2 centong Mangkok kecil plastik Itu juga kebanyakan Jadi inget Sekali pemberian pakan tuh Menggunakan sendok plastik Yang lu takar aja cukup Ya Dan volumenya juga Berapa kali sehari Ini juga pas Itu hitung deh Dengan volume kolam lo Contoh nih Buat itu hitungan kasar aja Kolam gua ini volume airnya 21 ton Kurang lebih Ya teman-teman Gue hanya memberikan pakan ini Itu sebanyak 5-6 kali sehari Kadang gua pernah gak yan lebih Sampai 7-8 kali Pernah Tapi udah jarang Gak segila dulu gua Pelihara ikan koi Karena gua udah capek Sering mati Sering sakit Sekarang sejak gua cuma 5 kali 6 kali sehari Dengan gua tau diri Kemampuan filter chamber gua Dan sistem filtrasi kolam gua segini Alhamdulillah kolam gua Jadi lebih sehat Ikan koi gua jadi jarang Lebih sakit Dan insya Allah Jadi jarang juga Mati Nah Faktor ketiga lainnya Ada yang nanya nih Suka Yan Di luar itu semua Kolam kita jadi kekuningan Airnya Jadi agak keruh Ada gak sih kemungkinan Gara-gara nih Emang efek dari pakan Gua jawab langsung Ada Memang ada beberapa pakan Atau pelet ikan koi teman-teman Yang kalau kita kasih itu Cepat hancur bubuknya Cepat jadi bubur Dan dia itu mengandung Warna kuningnya agak lumayan tinggi Jadi pas kita kasih pakan Kok Langsung kayak berasa Agak kekuningan ya air gua Agak keruh ya Agak kotor ya Ada Tapi ada tapinya nih Buat gua tuh gak ngaruh sebenernya Kenapa? Karena satu Seberapa banyak sih pakan ikan koi Yang efeknya seburuk itu Gak banyak kan Gitu loh Sebutin deh Kalau emang lu ada Ada alasannya Atau pengalaman lu apa Sebutin disini Nanti bisa gua Bukan debat lah Kita komunikasiin Misalnya beberapa merek Merek yang dituduhkan Merek ini Peletnya bisa membuat Kolam koi menjadi kuning Gua rasa gak juga Sebenernya Normal-normal aja Gua pernah pakan Apa ya Pakai pakan ikan koi yang lebih murah Murahan malah Kayaknya fine-fine aja Jadi gak segitu ngaruhnya kok temen-temen Menurut Rian loh Pelet ikan koi atau pakan ikan koi Membuat air menjadi keruh atau kekuningan Yang kedua Jangan lupa Kalaupun ada pakan yang seperti itu Temen-temen kan punya sistem filtrasi Ada skimmer Yang memfiltrasi permukaan air di kolam koi kita Ada filter chamber Maupun RDF mungkin ya Kalau temen-temen ada yang pakai RDF Rotary drum filter Itu semua kan Memfiltrasi Air kolam koi kita Jadi sebenernya Seburuk apapun Pelet yang lu berikan Kepada ikan koi lu Gua yakin Kalau sistem filter lu Normal Gak usah ngomong canggih deh Pasti otomatis Gak nyampe 30 menit Air lu gak akan menguning Jadi apa dong Yan Inti dari semua ini Kalau memang terjadi di kolam gue Air kolam gue Agak menguning Kekuningan Coba temen-temen lihat Kadang-kadang ada beberapa sudut Atau Posisi kolam koi kita nih Memang Itu tepat Gak tau kenapa Sinar matahari Dan pantulan cet rumah Dinding Atau batu-batu alam yang kita punya Membuat Kelihatannya Tampilan air kolam koi kita Menjadi Kuning Atau kekuningan Jadi sebenernya Hanya tipuan Mata aja Perasaan Lu aja Kalaupun ada yang Kuning banget Ini bener Ya mungkin dia Airnya memang kotor Misalnya pakai air sawah Filter chamber lu Kagak Kerja maksimal Pakan lu kebanyakan Nah itu gue percaya Kuning banget Tapi kalau Agak kekuningan doang Sian agak samar-samar Mungkin pencahayaan Sinar matahari Dan Area rumah lu Yang mendukung itu semua Jadi intinya Tipuan mata Perasaan aja Fakta selanjutnya Jadi kita ngebahas Fakta-fakta nih teman-teman Fakta selanjutnya adalah Teman-teman Warna kolam koi Agak kekuningan Atau kehijauan Sebenernya hanya Mengganggu Tampilan mata kita aja Sebagai Perawat ikan koi Maupun penghobi ikan koi Yang menikmati tentunya Kolam kita Ikan koi nya Pemandangannya Bergerak-bergerak Meliuk-liuk Tapi Warna air tersebut Yang agak kekuningan Dan juga kehijauan Misalnya ini Gak ngaruh dengan Kesehatan ikan koi kita Gak ngaruh dengan Nafsu makan ikan koi kita Jadi gak ngaruh ya Gak bikin mereka sakit Kecuali kuningnya tadi Gara-gara Nitrit Maupun amonia yang tinggi Itu berbahaya Sebenernya Kalau mau mastiin Teman-teman bisa beli Alat-alat Untuk ngecek Parameter air Gue belum pernah Tapi di Shopee banyak kok Yang jual murah Dan caranya juga gampang Dikasih tau banget Gitu teman-teman Jadi Jangan terlalu pusing Kalau air kolam Agak kekuningan Tapi kalau Lu lihat Ikan lu Jadinya Agak kurang nafsu makan Air berbau Amis Agak sedikit Lengket Dan air lu Memang agak kekuningan Mohon Dicek parameter airnya Jangan-jangan Bener nih Yang ditakutin Penghobi koi Bahwa memang air kolam lu Kekuningan itu Karena Amonia Dan nitritnya tinggi Tapi selama itu Tidak terbukti Fine-fine aja Ikan lu Sehat-sehat aja Enggak berbau amis Air kolam lu Maksimalin Field chamber lu Di luar itu semua Itu semua Masih aman Jadi Ingat Yang kata orang Kalau mau bersih Ya Atau Orangnya clear Gak usah kasih-kasih Makan ikan koi lu Ada benernya juga sih Teman-teman Terima kasih Udah nonton konten ini Semoga bermanfaat Udah lama kita Nggak ngobrol internet Seperti tadi Jangan lupa Di subscribe channel ini Dipencet sekarang ya Teman-teman Dan Dipencet tombol like-nya Karena Biar gue tau Berapa banyak Yang nonton konten ini Dan merasakan manfaat Dari konten Maupun channel The Rians Gue mohon banget Bantuan teman-teman Siapapun yang subscribe Gue doain banyak uangnya Banyak rezekinya Sehat Dan Subscribe-nya teman-teman Itu membuat gue semangat Membuat konten-konten Cara melawat ikan koi Yang lebih seru-seru lagi Dan lebih baru-baru lagi Cheers Salam sahabat Tuhfi Salam si Gigoi Sampai jumpa Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax But I don't want that cheap fame No I'm not that vain I just wanna be greatness 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax